Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel tutorial mebel kita akan kita ya kita akan menjelaskan review tentang bor cordless ya bor yang tanpa kabel large and decker Iya untuk mereknya black and decker ini tanpa kabel jadi tenaganya menggunakan baterai nanti kita tes ya kekuatannya untuk ini black and decker ini saya beli yang ini 4,8 volt 484 titik 8 volt ini untuk Anu ya untuk nyekrob aja ya iya ini untuk pelengkapannya ini ini dapat mata bor ya ini mata bor ya mata bor ini 15 ya ini variasi mata bor disini ada persambungan mata bornya disini ada persambungannya kalau kurang panjang terus ini untuk charger ini untuk charger fitur-fiturnya sini ada lampu nah coba aja gini deh ini lagi ya ini indikator baterai kalau ini sudah habis menginyalah yang merah aja kalau atau tanda baterainya mau habis terus ini juga bisa ditekuk dan ini bisa ditekuk lurus ini pakai tombol hitam itulah jadi bisa dimodel gini ya di lurus kalau untuk bidang-bidang sempit bisa dianuh dipakai dilurusin gini tetap sama ini tombolnya nah gini tuh ini ini ada eh 5 variabel speed ya yang ini enam ini kayak cuma lima aja karena ada tandanya disini cuma lima untuk variable speednya terus ini kalau maju mundurnya ini tambah ini ini untuk maju untuk mundur kembali ya pindik kembalikan dulu masalah diluruskan diluruskan dulu oke nah gini Coba nanti kita tes ya kekuatannya seberapa ya nah untuk anunya Coba masa sekali dikasih purnya nih yang ini saya tunjukin di iya dimasukin ya kita coba tes untuk ngebur apakah kuat apa enggak ya kita coba oke Coba yang ini ya Coba ayah dulu ya ini annual mini ya Coba kita untuk ini nyeseti kalau yang ini oke oke ternyata kuat ya Oke coba lagi kita untuk aneh ya untuk ini 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 oke 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 ya Nah ini untuk lampunya ya upamanya ini untuk lepuk nah ini ke indikatornya nyala ya Nah ini memang bo triumph kayak cocok untuk untuk menyetel-nyetel pintu kayak gitu kalau untuk mebel gitu tapi ini gak bisa untuk ngebor-bor beton karena kan powernya yang kurang ini produk black and decker ini produknya Amerika ya tapi produksinya produksi Cina tapi ini lisensinya lisensi produknya USA ini pakai baterai, baterai biasa untuk anunya 200 rpm mungkin untuk ketahanannya ini mungkin bisa satu kalau digunakan untuk penyetelan pintu ini bisa agak lama ya dibanding merek lain matikan dulu misalnya ini maju mundurnya ya untuk maju mundur kalau penyetelan kalau penyetelan tanda panah mundur atau penyetelan mundur kalau penyetelan maju ya maju ada tanda panahnya ini harus ada buku manualnya ya untuk anehnya dibaca untuk bawa tukumannya ini alat ini ini alat ini lumayan kuat ya untuk aneh itu lumayan kuat jadi ini dulu saya pikir ini gak kuat ternyata kuat untuk untuk buka skrup untuk skrup itu kuat jadi fiturnya juga ini tempat lubangnya untuk chargernya disini ini harganya kisaran 230 ribu jadi dapat satu set ini ya satu set ini jadi ini 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 rekomendit untuk untuk mebel mebel kalau ingin yang lebih besar lagi beli yang 12V atau yang 18V tapi harganya ya sekitaran 1 jutaan bisa untuk ngebor beton kalau yang ini hanya untuk skru aja jadi untuk ngebor gak bisa gak kuat karena memang powernya kecil gitu soalnya baterainya kecil iya baterainya kecil ini ada garansinya satu tahun oke mungkin saya kadangkali ada yang mau beli power cordless ya ini untuk anunya chargernya power cordless bisa recommended kalau yang pengen yang kecil ringan pakai ini recommended sekali lihat ini mungkin mungkin coba kita tes salah ya ngebor ngebor multiplex ya kita tes untuk ngebor multiplex kita coba ngebor multiplex apakah kuat por ini cepat ya bismillah oh kuat ini cocok untuk apa istilahnya untuk memperbaiki elektronik elektronik yang setelah yang enggak menyetel pintu kayak gitu ya ini cocok sekali elektronik kayak apa memperbaiki colokan apa-apa gitu cocok pakai por ini karena ini ringan dan mudah digunakan mungkin ya ada beberapa merek lain selain ini tapi nanti bisa di di karena ini memang mudah sekali mungkin sekian dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih